Love Ambon terakhir di kota Dili. Pardin Tobing beserta 4 orang angkasawan RRI Dili bertahan di tengah konflik untuk sebuah tugas mulia. Secara semua kegiatan gejolak yang terjadi pertama sekali tahun 1992 yang disebut dengan insiden 12 November. Saya kebetulan tidak hanya menjadi seorang reporter, tapi juga menjadi narasumber untuk radio-radio swasta. Apakah itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya banyak sekali teman-teman swasta yang ada di Surabaya, saya banyak menyampaikan kondisi terkini mulai dari bulan September. Parlin Tobing mengalami trauma hingga satu setengah bulan sejak peristiwa lepasnya Timur-Timur sebagai Provinsi ke-27 Republik Indonesia. Nah jadi oleh dokter yang saya dibawa oleh Bang Surianta, almarhum. Dia kesempat dia dengar ini, kirita saya. Dibawa saya ke psikiater, dia bilang, coba diputarkan dulu sound effect. Dibawa sound effect, dibawa tembakan, tangisan, ribut dan segala macam, saya tertidur. Putarkan ini satu jam dulu, setiap kamu mau tidur katanya. Baru saya bisa tertidur. Lama-lama saya bisa terobati. Nah setelah selesai jajak pendapat, itu kasusnya masih terus terjadi konflik. Sampai puncaknya pada tanggal 4 September, dilakukan pengumuman hasil jajak pendapat. Persis tanggal 4 itu, Pak Parlin Tobing, Kepsa RRI Dili, sedang kebingungan mencari penyiar. Karena di studio hanya operator, Pak si Ahmad. Langsung masuk ke studio, langsung memandu. Karena dari RRI Jakarta sudah bergabung dengan RRI Dili untuk menyiarkan hasil pengumuman jajak pendapat ini. Sampai ke puncak tanggal 11 dulu, yang kami lakukan upacara. oleh Pak Parlin Tobing, menyampaikan ke kami bahwa kita masih tersisa sekian orang ini. Apakah masih siapa yang boleh bertahan? Siapa yang boleh keluar ke Timur Barat? Silahkan. Kadang-kadang kita dapat telpon dari Jakarta, dari Pak Direktur Almarhum Pak Suryanto Saleh, tanya tentang keadaan. Sampai sempat saya meneteskan air mata karena tidak mungkin merah putih akan turun begitu saja. Bahkan Lava Ambul tidak mungkin harus kita selesaikan hari ini. Tidak mungkin saya sampaikan. Tanggal 7 September ketika itu, Bang Parlin rencana akan kembali ke Dili tanggal 8. Jadi, Bang Parlin bilang, bikinkan naskah untuk nanti saya siarkan di Dili. Indonesia seluruhnya harus keluar dari Dili. Itu disampaikan kepada saya pada tanggal 21 malam di studio RRI Kupang. Pagi itu, Parlin Tobing bersama Poli Lian, Yopi Yaakob, George Mano, dan Arvan melaksanakan tugas terakhir di RRI Dili. Mainkan, saya bilang. Siarkan ini. Kau cari itu lagu-lagu Love Ambul, penutup siaran kita, aku bilang. Sudara pendengar sekalian, khususnya di Timur-Timur. Pada hari ini, Kamis 23 September 1999, berakhir sudah tugas kami melalui Radio Republik Indonesia di Bumi Lorosai pada frekuensi 88,2, 99,3 kHz, dan 684 MHz. 23 tahun 38 hari, kami dengan setia menemani Anda kapan saja dan di mana saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.